Hai everyone, welcome to Labaik Bongcah Disini bakalan digambarin gimana perasaan Son Hyul yang hancur banget setelah ibunya meninggal dunia Disisi lain, Soo Hyun tau soal kematian ibunya Son Hyul Dan ternyata Soo Hyun lah yang membawa ibunya korma sakit Kelihatan banget setelah menggendong ibunya Soo Hyun Sion Hyul ini hampir kehabisan nafas, ditambah lagi dia kan emang punya penyakit jantung Soo Hyun berjanji di depan altar ibunya Son Hyul bahwa meskipun dia gak bisa memaafkan ayahnya Son Hyul Tapi dia akan membantu Son Hyul seolah-olah dia adalah ibunya Setelah semua orang pergi dari pemakaman, Son Hyul meringkuk di lantai masih sangat bersedih atas kejadian ini Dia terus aja melihat ke arah foto ibunya Setelah selesai pemakaman, pikiran Son Hyul semakin kacau karena mendengar rekaman percakapan ayahnya dan Soo Hyun Soo Hyun sangat tantrum dan memaksa ayahnya minta maaf kepada anaknya Soo Hyun Nah sambil rebahan di kasur, Son Hyul menyelam ke dalam memori waktu dia berada di ruang operasi untuk melakukan operasi jantungnya Son Hyul bilang dia sangat mau menjadi pemuda yang normal, menjadi anak yang berbakti Tapi semua yang tersisa hanya ada dendam kepada Soo Hyun Dia jadi galau, seharang dia harus gimana? Bahkan Son Hyul ini gak makan, gak keluar selama beberapa hari, kerjanya cuma tiduran doang Soo Jin sampai teriak-teriak manggilin dia, tapi gak direspon sama sekali Good job sih buacaan Wu, aktinya berkembang banget Aku rasa dia lebih cocok di genre dark kayak gini daripada romance Dan walaupun cuma diperlihatkan sekilas adegan operasi tersebut Tapi yaudah yang penting dikasih lihat daripada gak sama sekali ya guys Terima kasih telah menonton!